Para pedagang pasar legi ini marah-marah dan berkeluh kesah di hadapan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Mereka kecewa akibat bisingan blower yang berada tepat di atas kiosnya. Belum lagi atas kios yang bocor saat hujan datang. Gibran dan Birjen Cipta Karya pun langsung memantau lokasi dan berjanji akan memperbaikinya. Tetap ini dulu perencanaannya pembangunan gedung ini madia. Ya kan sayang kalau udah madia terus kita tutup-tutupin nanti jadi gak madia lagi. Kan kasihan ya. Sayang kita udah perencanaannya udah kita arahkan. Pembangunan pasar legi Solo menghabiskan anggaran senilai 104 miliar rupiah. Menurut rencana pasar dengan jumlah pedagang mencapai 3.000 tersebut akan diresmikan 20 Januari mendatang. Terima kasih telah menonton!